Sampai banyak yang Bang Sunan Kalijaga dimana sang anak menjadi korban buling di sekolahnya Lagi-lagi Sobat Ambir, kita tau ini bukan kali pertama Dan juga kemarin sempat menjadi viral Ada terduga pelaku yang kabarnya adalah anak dari seorang selebriti Tapi kemarin juga sudah di tahap proses pengadilan ya Pembacaan, pembelaan Pembelaan dari anak pelaku Tapi kita mau kasih liat kemarin Bang Sunan sempat emosi ini pengadilan Seperti apa kita kasih Si anak tersangka pelaku terdakwa itu ada wali kelasnya gak Pak? Ada wali kelasnya kan? Anak saya jadi korban Anak saya jadi korban Tapi pihak kepala sekolah maupun wali kelas Anak saya malah mendampingi tersangka atau terdakwa Jadi yang Abang permasalahkan karena dari pihak sekolah malah mendampingi pelaku itu Wakil kepala sekolah, pihak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Justru kemarin itu di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ada pemandangan yang buat kami tentunya ya Kalau buat saya Buat istri terutama sampai menangis melihat bahwa si anak pelaku Itu didampingi oleh pihak sekolah Didampingi oleh kepala sekolah dan wali murid kelas anak saya Wali murid kelas anaknya Bang Sunan padahal mereka itu tidak sekelas Tidak sekelas Disitu yang saya betul-betul melihat Loh ada apa ini gitu loh Oh kayak mendapatkan dukungan kalau kita bersu-uzon gitu ya Betul Sementara saya tanya sama Sian Sian saya tanya baik-baik Pernah gak kamu selama ini kalau mau persidangan atau setelah persidangan Disapa sama kepala sekolah atau wali murid wali kelas kamu Pernah gak? Enggak ya Oke Ketika persidangan Kalau Sian sendiri didampingi siapa? Ada pihak sekolah yang mendampingi? Enggak ada Kami yang mendampingi orang tuanya Oh tidak ada sama sekali? Tidak ada Makanya kemarin saya bilang Bapak kepala sekolah itu harusnya netral Saya bilang ya Anak saya bayar Saya sampai tanya Sian pernah gak telat bayar sekolah? Tidak ya Bayar kan bayar Si anak pelaku juga bayar kan? Artinya harusnya ini dua-duanya murid Kalau mau mendampingi jangan salah satu Harus dua-duanya? Harus dua-duanya didampingi Tapi saya pun juga bilang Saya tidak minta Bapak kepala sekolah atau pihak sekolah berpihak kepada kami Saya gak minta Tapi tolonglah jangan mempertontonkan seperti ini Oke Abang tapi sebelum persidangan ini Apa upaya dari pihak sekolah untuk kasus ini? Apakah ada mediasi mempertemukan abang dengan misalnya orang tua dari anak pelaku? Sudah sudah Jadi artinya Artinya saya percaya sama sekolah awalnya Karena mereka memfasilitasi Saya ketemu ya dengan orang tuanya Orang tuanya itu Ini makanya saya agak bingung ya Ini drama atau settingan apa gitu loh dari pihak orang tua pelaku Karena orang tua pelaku dari awal yang kami temui berkali-kali di hadapan KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia di hadapan polisi Itu orangnya Bagus banget Ya Orangnya ini gitu loh Orangnya ibu dan bapak ini Ini orang tuanya? Yang kami tahu Karena dari awal peristiwa Ini awal peristiwa Yang datang dan yang terdaftar resmi di sekolah Orang tuanya Bapak dan ibu ini Namun demikian ketika naik ke penyidikan Si anak menjadi tersangka atau anak pelaku Itu gak pernah hadir Gak pernah hadir Sampai di proses persidangan yang sudah mau Ketok palu besok ini gak pernah hadir Yang dimana bapak ini Awalnya nih bikin Bikin ini loh ya Pernyataan Pernyataan Mohon maaf Di tanda tangan ini di atas matrai Apa kurang lebih istilahnya? Ya kurang lebih istilahnya Apabila terjadi sesuatu Yang bisa menimbulkan cedera sakit Saya bersedia bertanggung jawab Ini tanda tangan di atas matrai Bapak yang tadi fotonya saya perlihatkan Inilah yang bikin surat Ada cedera dan juga sakit setelah dipiksa? Ada Kan masuk IGD dan Ini ada biaya rumah sakit ini sih gak seberapa loh Cuman 4 juta rupiah Ada pergantian dari pihak? Tidak ada Makanya saya bilang dari awal Tidak ada etikat yang baik Maka saya jalankan proses Bukan masalah rominalnya ya mas Bukan masalah rominalnya Etikat baik Iya etikat baik Oke bang ketika abang dan juga istri melihat Ada pendampingan dari pihak sekolah Kepada anak pelaku Lantas apa respon dari sekolah Dimana ada rasa tidak setuju Dari abang dan juga istri Kenapa kok dampinginya cuma salah satu pihak Dan itu adalah anak pelaku bukan anak saya Ya Alasannya adalah Kami diutus oleh yayasan Untuk memperlancar Dan memastikan si anak pelaku ini Hadir dalam persidangan Saya bilang Pak kepala sekolah itu tugas kejaksaan Menghadirkan pelaku Saya bilang Tugas ke sekolah itu Lebih baik gak usah datang Daripada datang untuk mendampingi anak pelaku Hanya salah satu pihak itu Ya itu Itu yang menjadikan Kemarin istri saya nangisnya Luar biasa menahan Menahan apa namanya Emosi ya melihat Kok berapa kali sekolah Kayaknya Dimana gitu ya Dianter Kemarin saya sempat tanya loh Pak kepala sekolah dimana Ada respon Tidak dijawab Padahal saya melihat Saya melihat dia mendampingi anak pelaku Makanya saya What's up pak Dimana Kenapa Bapak hanya mendampingi dia Ini ada anak saya loh Yang jadi korban disini Itu ketika Langsung berkirim pesan Tidak dijawab Tidak direspon Ketika bertatap wajah Apa coba Bertatap Maksudnya tidak dijawab Tapi dibaca Dibaca Oke Ketika bertatap langsung Bertatap langsung Dia bilang ya pak Ini kan saya dapat Tugas dari Yayasa Oke baik Bang yang kita dengar Bahwa pihak sekolah Sudah meminta maaf Secara langsung Kepada keluarga Termasuk kepada istri Bang Sunan Tapi Bang Sunan Termasuk istri juga Belum memaafkan Sampai sekarang ya Kita mau kasih lihat Yang satu ini Nanti abang boleh tanggapi juga Itu siapa Bang yang mengirim Kepala sekolah Oh kepala sekolah tadi Kepala sekolah Kemudian istri Mbak Hedy bilang apa Ya masih dalam keadaan nangis itu Ya dia bilang Ya sudah cukup Karena apa Sebelum Sebelum di pengadilan kemarin Pada saat Anak pelaku Ditetapkan sebagai tersangka Dan kami hadir semua disitu Kepala sekolah hadir Kita juga melihat Pemandangan yang Kalau boleh saya bilang Untung anak saya ini Mentalnya bagus Tapi istri saya Mungkin gak kuat melihatnya Pada saat anak itu Anak pelaku ditetapkan tersangka Ya Anak itu nangis Kepala sekolah meluk Anak itu Di hadapan kami semua Oke Ya Rasanya bagaimana Lu yang korban disini Yang dipeluk Yang pelaku Gitu loh Seakan tidak ada Empati dan simpasi Kepala sekolah Disitu saya langsung tegur Anda kepala sekolah Anda tahu gak Anda baru saja Mempertontonkan Sesuatu yang tidak baik Saya bilang Di hadapan anak saya Yang menjadi korban Dan istri saya Sebagai orang tua korban Sebenarnya paling tidak Seharusnya didampingi Kedua Kedua Iya dong Oh enggak Kalau dia justru Memang dari awal Dia bilang Saya sudah maafkan Tapi tidak ada damai Gitu loh Untuk Shania ya bang Shania sendiri berulang-ulang Ditanya Ya dia tetap pada pendiriannya Kan kami juga sebagai orang tua Pengen tahu Shania maunya apa sih Apa mau Mau apa Gitu loh Oke Bang Bang kan sebagai Seorang kuasa hukum juga Berarti paham betul Mengenai hukum ini Ancaman hukumannya itu Gimana sih bang Untuk anak pelaku Jadi gini Tentunya Ancaman kurungan pidananya Itu ada Ya di undang-undang Perlindungan anak Tapi tentunya Majelis hakim Atau proses hukum Itu kan melihat Sejauh Sejauh apa yang Tindakan yang dilakukan Apakah menyebabkan Orang cacat Apa menyebabkan Hilangnya nyawa seseorang Atau meninggal dunia Nah itu tentunya Nanti juga kan Putusannya Bisa Apa namanya Berlaku sesuai dengan Perbuatannya Nah kalau kemarin Putra saya Jaksa mengajukan Tuntutan Satu bulan Masuk di panti rehabilitasi Untuk menjadi pekerja sosial Oh oke Tuntutan dari pihak Menteri abang sudah cukup? Menteri abang sudah cukup? Kalau saya bilang Yang penting dari semua ini Adalah edukasi buat kita semua Betul Itu yang jauh lebih penting Itu yang paling penting Edukasi untuk Ketika orang tua Anaknya menjadi pelaku Ketika orang tua Anaknya menjadi korban Dan para pelakunya Para korbannya juga Melihat Kalau saya melakukan ini Saya bisa kena sanksi Discoursing Saya bisa kena sanksi Dikeluarkan dari sekolah Yang paling berat Bisa proses hukum Bisa masuk ke satu tempat Oke bang kita mau kasih lihat Artikel yang satu ini Abang tadi sempat cerita juga Sebetulnya Pihak keluarga dari pembuli anak Sunan Kalijaga Dianggap belum ada itikat baik Sunan Kalijaga Saya merasa dilecehkan Terakhir Terakhir abang komunikasi dengan pihak keluarga dari anak pelaku itu kapan? Waduh udah lama sekali ya Udah lama sekali Dan itu makanya Jadi gini Dalam proses hukum Kasus anak Ini ada namanya diversi Atau bisa dikenal dengan pertemuan Sehingga bisa berdamai Tidak perlu masuk ke tahapan-tahapan berikutnya Pada saat di proses penyidikan Pada saat anak pelaku jadi tersangka Kami juga menunggu Orang tuanya ini mana nih? Yang kami kenal orang tuanya mana? Tidak hadir Berarti diversinya atau proses perdamainya gagal Lalu di pihak kejaksakan Kejaksaan juga panggil kita Apa gak bisa nih kalian berdamai? Saya bilang kami ini siap loh Kami membuka diri loh Walaupun korban Tapi lagi-lagi orang tua Ya kedua orang tua dari anak pelaku ini Tidak hadir Bang tapi kan sekolah punya peran yang begitu besar sekali ya Ketika ada proses tersebut ya Apa membuka pintu maaf Pintu damai sebesar-besarnya Ya artinya ketika pihak keluarga dari anak pelaku tidak datang Apakah ada upaya dari sekolah misalnya Untuk menghadirkan juga Ini yang membuat saya juga Atau mungkin memberikan alasan Mungkin orang tuanya lagi ada halangan Nah ini justru yang sekarang begini Apa Mbak Dewi Kalau bicara halangan Proses hukum ini hampir satu tahun loh Ya Tapi tidak pernah di Kepolisian tidak pernah ada Tidak pernah bertemu dengan kami Di proses kejaksaan Di versi tidak pernah ketemu kami Bahkan di pengadilan pun sebelum masuk Berjalannya proses sidang Dilakukan juga di versi Untuk bisa Kalau bisa selesai Tidak perlu sidang Tapi lagi-lagi tidak hadir Karena Mbak Sebenarnya yang diinginkan adalah Itikat baik Cuma itu Itikat baik Bang singkat apa yang mau disampaikan kepada Orang tua atau keluarga dari anak pelaku Ya gini lah ya Jadi orang tua itu Cobalah gitu loh Contohkan kepada Anaknya bahwa Dia sudah bertanda tangan Siap bertanggung jawab Ya datang lah Oke Datang lah gitu kepada orang tua korban Ini saya juga ingin mengedukasi kepada Orang-orang tua Ketika anaknya jadi pelaku Nomor satu yang kalian harus lakukan Hubungi sekolah Silaturahmi dengan orang tua korban Minta maaf Santunin ketika memang ada Ada biaya-biaya Lakukan itu Bukan yang lain Jangan so-soan Saya kenal anggota DPR Saya kenal menteri Gak ada gunanya kayak begitu Baik Yang pasti itikat baik adalah Satu hal yang paling penting Itu nomor satu Adap Nomor satu Adap Dan kita juga berharap Semoga tidak ada lagi kasus pembulian Terhadap siapapun itu Termasuk juga anak-anak di sekolah Karena tentu saja Orang tua menedipkan anak pada sekolah Karena menganggap sekolah adalah Satu tempat yang dirasa aman Bagi anak-anak Untuk tumbuh kembang Bukan justru merusak tumbuh kembang Secara mental mereka Mudah-mudahan dilembutkan hatinya Dua-duanya Dan bisa bersihkan kembali Baik Bang Sunan Tapi kita juga Ada satu kasus yang kita ingin tanyakan Kepada Bang Sunan Kita tahu Kabarnya Bang Sunan ini menjadi kuasa hukumnya Dari seorang Fiki Prasetyo ya Alhamdulillah kemarin dipercaya Oke kita mau lihat artikel yang satu ini Kuasa hukum korban Beberkan kronologi penipuan Yang diduga dilakukan Fiki Prasetyo Apa yang terjadi sih Bang? Kok ada Kok kayaknya ada pelaporan Yang dilakukan oleh seseorang terhadap Fiki Prasetyo Emang kenapa? Saya bilang Apa yang dilakukan oleh pihak kontraktor itu Salah Kenapa salah? Kami selaku orang hukum Harusnya membaca dulu Apa sih Pokok persoalan permasalahannya Di kontrak jelas-jelas Antara PT Gladiator dan pihak kontraktor itu Secara rinci Menyatakan bahwa Proses pembangunan lapangan futsal Akan dibayar sepenuhnya ketika sudah selesai Oke Bang coba kita urai dulu ya Jadi ceritanya ini Fiki Prasetyo punya PT Namanya PT Gladiator Kemudian dia bekerjasama dengan kontraktor Bentuk kerjasamanya seperti apa? Untuk membangun satu Apa namanya Dua Dua lapangan soccer internasional Oke tanahnya punya siapa? Tanahnya itu Fiki kerjasama lagi sama orang Oke Jadi bukan milik dari kontraktor Oke Kemudian ada kontraktor yang mau bekerjasama Untuk membangun arena olahraga Dia datang ke PT Gladiator Menawarkan diri Fik saya kerjain deh Oke Gitu Oke Dengan kesepakatan itu tadi Akan dibayar lunas Setelah bangunan jadi Dan bisa digunakan Oke Ya Nah makanya kemarin saya teliti Dari spek yang disepakati Bahwa lapangan itu akan dibangun Dilandasi dengan fondasi Ini kalau nggak salah Saya ini ya Saya salah Itu dengan besi ukuran 8 Besi ulir SNI Oh tidak sesuai dengan spek? Namun faktanya ketika kemarin Sebelum kita press conference Saya suruh ambil dokumentasi Besi itu tidak sesuai spek Besinya besi 6 banci Nah kalau bicara orang nipu Ini yang nipu Fiki Atau siapa? Sementara Fiki sudah memberikan Uang DP Ya walaupun cuma puluhan juta Tapi judulnya itu kan uang Ya di depan Ya Dan yang perlu diketahui bahwa Di perjanjian mereka Antara PT dan kontraktor Tidak ada yang namanya Pembayaran termin Tidak ada Oke Hanya setelah selesai? Hanya setelah selesai Bisa digunakan Sudah rampung berapa persen? 40% dan kondisinya berantakan Itu tadi Tidak sesuai spek Besi-besinya Lalu Tidak sesuai perjanjian awal? Tidak sesuai perjanjian awal Lapangannya menggenangkan air Bahkan berbahaya ketika Untuk digunakan Oke 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 Kemudian pihak kontraktor ini Merasa bahwa kok tidak ada Pembayaran dari Fiki Prasetyo Ini yang mempermasalahkan? Iya Nah yang saya sayangkan Harusnya juga kan sebelum masuk Kerana polisi Duduklah silaturahmi Ini tidak ya? Ya Karena saya sangat keberatan Kami sangat keberatan Kalau Fiki dibilang seorang penipu Saat ini Fiki akan menjadi seorang penipu Ketika sudah serah terima Barangnya lapanganannya jadi Fiki tidak membayar Itu Fiki penipu Kalau sekarang Justru saya mau tanya balik Janjinya besi ulir 8 SNI Fakta hukumnya besi 6 Dan bukan ulir Dan Fiki sudah membayar Jadi yang nipu siapa? Oke Bang tapi kita juga tahu ya Kita tidak berperasangka buruk Tapi kita juga tahu bahwa Fiki Prasetyo beberapa kali ini Tersangkut kasus hukum ya Bang Betul Tanggapan Abang gimana? Pada akhirnya jika kontraktor Merasa ada satu ketakutan gitu Walaupun memang secara perjanjian Harus tetap hitam di atas putih ya Ya Kalau menurut Abang gimana? Itu tadi saya bilang Saya katakan bahwa Tidak bisa disangkut pautkan Atau dikaitkan dengan masa lalunya Fiki Betul Karena Fiki pun juga Terlibat persoalan hukum Kan kita tahu Tidak hanya Kasus-kasus seperti ini Tapi juga ada kasus-kasus yang Ya kasus rumah tangga Ya artinya Tapi lebih tahu orang-orang kan Lebih banyak kasus nipu gitu kan Ya Kalau saya prinsipnya gini Kalau memang dalam perkara ini Fiki yang salah Ya Pasti saya tegur dia Ya Saya perbaiki Tapi kalau dia gak mau denger Pasti saya tinggal Ya Tapi karena saya lihat Memang fakta hukumnya Yang berbicara Kita kan orang hukum ya Gak boleh asal bunyi Gak boleh asal ngomong Tidak boleh membangun opini publik Setuju Ya Kita ngomong berdasarkan fakta aja Oke Proses hukumnya Saya setuju lawyer tuh harus kayak begini Proses hukumnya sudah sampai mana sih Bang? Proses hukumnya saya mendapatkan informasi Sudah dilaporkan Oke Nah ini yang saya sayangkan juga Di pihak kepolisian Harusnya lebih teliti lagi Orang gak bisa langsung laporin Kalau belum somasi beberapa kali Belum ada somasi? Orang tidak bisa melaporkan ketika belum ada pertemuan Dan laporan itu kan Biasanya Karena tidak ada etikat baik Ya Gitu loh Sekarang Etikat baik yang Yang mana yang dimaksud Yang Fiki ini Oke Apakah Fiki juga Sudah membuka pintu untuk berkomunikasi Tabayun misalnya bersama dengan pihak kontraktor Kalau saat ini Fiki bilang Bang Gaspol Kenapa Bang? Ya bukan kenapa ya Memang sudah hak Hak klien saya gitu loh Klien saya sudah merasa sangat dirugikan dengan pemberitaan Seolah-olah dia seorang penipu Penipu Ya Saya katakan nih secara hukum Fiki Jadi Jadi Apa Tersangka penipuan Atau bisa dikatakan Tukang tukang tipu Ketika dia tidak membayar Sesuai dengan perjanjian Ya Maka ini orang belum jadi Baru 40% Akhirnya dibikin press conference ya Untuk meluruskan itu semua Klarifikasi Fiki mau menuntut balik Dan bisa menuntut balik Dan bisa menuntut balik Sangat bisa Itu tadi Dengan spek yang tidak sesuai Fiki sudah mengeluarkan uang Itu satu Kedua Pencemaran nama baiknya Unsurnya terpenuhi Oke Kemungkinan untuk menuntut balik ada? Lagi kita siapkan Artinya? Artinya Fiki sampaikan kemarin Bang gaspol Gak ada perdamaian Oh wow Oke baik Karena sudah Terutama Buat Fiki adalah Putrinya Yang merasa sangat terganggu Atau dibully Akibat Papa lo tukang tipu Papa lo tukang tipu Dengan pemberitahannya terganggu? Iya Sangat terganggu Dan pastinya juga pekerjaannya Nanti jadi banyak orang Yang tidak percaya Akhirnya kan mas Bagi dia seorang public figure Iya Apapun itu jadi pelajaran Pastinya buat Fiki Prasetyo Termasuk buat orang lain Untuk bisa lebih berhati-hati Bekerja sama dengan Dengan siapapun itu Apapun juga bentuknya Dan kita berharap Semoga bisa bertemu Antara mereka Fiki Prasetyo Ada juga kontraktor Kalau bisa baik-baik saja Kenapa tidak ya Bangnya Apapun itu Kita berharap yang terbaik Tentu saja Bang terima kasih banyak Sudah hadir disini Tapi kita akan hadirkan Bintang tamu yang lainnya Ini juga Hai Jong bentar ya Ini juga berhubungan Dengan hukum ya Bang Walaupun memang ini Kasusnya perceraian Tapi ada tuntutan tentang Nafkah kabarnya Walaupun sudah resmi bercerai Di pagi-pagi ambiar Kita hadirkan Ini dia Catherine Wilson Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kak Keket How are you good? Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Catherine Wilson Dibagi-bagi ambiar Kami semua disini Mengucapkan Terima kasih Sudah menyebabkan Waktunya datang Jadi sudah bercerai nih ya Sudah resmi Tinggal ketuk palunya Tinggal ketuk palunya Memang kita sudah pisah ya Beberapa bulan ini Memang sudah pisah Sudah tidak bersama lagi Kemarin itu Tanggal 28 Eh 28 Februari Kemarin Seharusnya Sidang Pembuktian Tapi karena tidak hadir Jadinya diundur Dua minggu Jadinya nanti Tanggal 13 Masih dengan agenda yang sama Sudah berapa lama berpisah? Sudah lama ya Cukup lama Berapa bulan? Sudah lama Satu tahun lebih? Belum Sembilan bulan Apa rasanya Sembilan bulan berpisah? Sedih? Lama juga ya Sembilan bulan Apa rasanya Lonely? Lonely? Atau sudah ada pengganti? Hah? Belum lah Ini selesaikan aja dulu ya Baik Kita mau kasih lihat dulu Buat sobat ambian di rumah Ini dia Catherine Wilson Yang kabarnya Menuntut nafkah 1,2 miliar rupiah Kalau kita lihat Itu terakhir Adalah satu tayangan Ketika Catherine Wilson Bersama dengan Ida Masih Masih suami Satusnya sampai dengan sekarang ya Baru saja menikah Hadir di sini Di kursi ini Tapi sekarang duduk di sini Sendiri dengan cerita yang berbeda Sebelum kita bahas tentang Perceraian Kemudian juga tuntutan nafkah Sebenarnya kan kamu yang membuat cerai Alasannya itu apa? Kalau kita boleh flashback Mengingatkan kembali buat sobat ambian Karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi ya Satu sama lain Jadi Buat apa diterusin gitu Daripada nanti saling menyakiti Mendingan Tidak aja Mendingan melanjutkan hidupnya Masing-masing aja Baru seumur jagung Iya Tapi ya Kalau tidak bahagia Buat apa Yang paling menyakiti adalah Ya aku tidak bahagia Bersama dia Ya seumur hidup itu lama loh say Apa yang membuat tidak bahagia Banyak hal lah ya Maksudnya dengan Cueknya dia Terus juga Masa cuek sih kak Secantik ini kakak Dijuekin gak mungkin kak Ya makanya maksudnya Aku sudah Bila-bila in pindah Maksudnya dari Jakarta Ke Sulawesi Terus Dianya terlalu Ini sendiri aja Sementara Ya Males lah ya Digituin ya Gak enak jadinya Yaudah lah Makanya nih Para laki-laki yang hadir disini Dan juga pemirsa di rumah Perempuan itu Butuh adanya physical touch Di elus-elus Ada apa sayang Didengar Kayak gitu Lah emang laki-laki gak butuh Laki-laki juga butuh Sama aja Tapi komunikasi juga Sangat penting ya Oke Keket Kalau masalah tuntutan Tuntutan dari kamu itu Apa aja sih Tuntutan aku gak Gak neko-neko kok Aku juga disini Bukannya memperkaya diri ya Ini Memang Ini hak-hak aku Yang harus aku Pertanyakan Maksudnya yang harus Kewajipannya gitu Jadi Memang ini Karena terlihat Kayaknya banyak Memang diakumulasi 1,2 miliar itu akumulasi Akumulasi berapa lama Banyak Apa Nafkah-nafkah yang terhutang Gitu Nafkah-nafkah yang terhutang Belum terbayarkan Jadinya Jadi Seperti Ketika Di dalam pernikahan Selama pernikahan tersebut Katakan Misalnya 9 bulan Yang 9 bulan itu Tidak dinafkahi Iya Jadi Waktu awal-awalnya aja Alasan Tidak menafkahi Apa yang kita tahu kan Bahwa Suami kan 100 masih suami ya Berkecukupan Ya Itu dia Gak tahu Kenapa Oke Bang Semuanya Mbak Apakah Memang bisa Akumulasi Untuk Tuntutan Nafkah Ya Bisa saja Karena kan Semua Itu Misalnya Mbak Keket Maaf Sebulannya Berapa Awalnya Itu Dikalkulasi Ada komitmen Dari awal Misalkan Sebulannya Berapa Gitu Misalnya 7 juta Sebulan Terus ternyata Tidak dipenuhi Itu Harus ada hitam Di atas putih Atau cuma Sekedar Ucapan Biasanya Namanya Suami istri Tentunya kan Bicaranya Gak pakai Hitam putih Artinya Bisa saja Mungkin Saat ini Saya bisa kasih Lebih Besok lagi Pendapatan Kurang Bisa kurang Jadi nafkah Itu juga Termasuk dalam Sebuah perjanjian Kalau diperjanjikan Kalau Ada Perjanjian Pranikah Yes Betul Apakah ada Pranikah Ada Oh ada Oh baik Nanti kita akan bahas ya Nanti kita akan bahas ya Tapi apapun itu Perjanjian Pranikahnya Kemudian Tentukan hukumnya Sebentar lagi Bulan puasa Kita harus siap Puasa Puasa Siap Tenang Siap Harus dihadapi Kalau misalnya Sendir Tenang Ada TransTV Kita punya program terbaru Di bulan puasa Namanya Berkah Ramadhan Berkahnya Ramadhan Berkahnya Ramadhan Yang tayang Selama bulan Ramadhan Dari 16.30 Sampai 18.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di TransTV Milik kita bersama Ini dia Berkahnya Ramadhan Seperti apa Kita saksikan Pagi-pagi Api Argeger